4. Cara menanam bunga Bird of Paradise yang mudah dan sederhana Terdengar seperti peternakan burung, tapi apa ia bisa burung ditanam mustahil? Burung harusnya diternak, bukan ditanam. Apa ia maksudnya menanam Bird of Paradise? Bird of Paradise bukan seekor burung dan buka sejenis burung. Bird of Paradise ini adalah jenis bunga. Bunga ini juga memiliki nama lain Strelitzia reginae. Bunga ini berasal dari Afrika Selatan yang bisa hidup dalam iklim 10-23 derajat Celcius. Namanya yang unik juga menggambarkan bagaimana bunga ini unik layaknya sebuah burung. Bunga ini memiliki daun yang tebal serta keras. Dan memiliki bentuk menyerupai bentuk kepala burung, yakni seperti burung cendrawasi. Yang mana burung ini memiliki julukan Bird of Paradise itu tadi. Maka dari itu, bunga ini dijuluki dengan Bunga Bird of Paradise. Sudah tidak menjadikan bingung lagi bukan bagaimana penjelasan dan gambar mengenai Bunga Bird of Paradise. Bunga Bird of Paradise ini merupakan bunga yang mampu hidup di cuaca yang terbilang panas. Cara menanam bunga Bird of Paradise sangat mudah dan simple. Yang sama halnya dengan cara menanam bunga mawar yang sangat mudah untuk dilakukan. Selain bisa ditanam langsung di tanah, bunga ini juga bisa ditanam di dalam pot. Untuk Anda yang tinggal di daerah dengan iklim cuaca yang dingin. Anda dapat melakukan cara menanam bunga Bird of Paradise ini di dalam pot. Sehingga selain bunga ini merasa hangat, dan Anda juga dapat menikmati keindahannya sewaktu-waktu. Akan tetapi, Anda harus tetap waspada dengan beberapa hama yang akan mengganggu pertumbuhan bunga hias cantik. Anda, cara mengatasi hama siput dan koong pada tanaman bisa dilakukan dengan membuang hama tersebut. Dan untuk melakukan perawatan agar terhindar dari hama, akan dijelaskan di dalam poin-poin selanjutnya. 1. Menyiapkan bibit yang akan ditanam Dalam melakukan segala sesuatu, yang pertama kali harus disiapkan adalah objek. Harus ada benda yang akan dikerjakan. Dalam mempersiapkan suatu hal yang pertama kali dalam bercocok tanam yakni harus mempersiapkan benih, bibit ataupun biji dari tanaman yang akan ditanam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari bibit atau benih bunga Bird of Paradise. Pastikan benih yang Anda beli memiliki kualitas yang bagus. Sama halnya dalam Anda juga dapat langsung membeli tanaman bunga Bird of Paradise yang telah dewasa. Jika Anda tidak sabar untuk melihat bunga dari tanaman ini. Karena jika menggunakan benih, akan memerlukan waktu kurang lebih 7 tahun agar tanaman ini bisa berbunga. Benih yang bagus bisa dilihat dari teksturnya. Jika masih segar itu artinya benih tersebut masih memiliki kualitas yang bagus. Sama halnya dengan cara menanam jambu bol dari biji serta cara menanam cabai hidroponik dengan media air. Semua tanaman hendaknya memiliki bibit yang berkualitas bagus. Sehingga memberikan hasil yang bagus pula. Setelah Anda mendapatkan benih tersebut rendam benih-benih tadi ke dalam air. Air yang digunakan air biasa bukan air hangat, panas atau es. Rendam benih selama kurang lebih 3 hari. Jangan lupa untuk selalu mengganti air rendaman selama 3 hari sebagai salah satu cara menanam bunga. Bird of Paradise 2. Menyiapkan media atau lahan tanam Setelah berlalu 3 hari, siapkan lahan untuk menanam benih. Karena benih harus ditanam dalam keadaan segar. Ini merupakan salah satu tips cara menanam bunga Bird of Paradise yang harus diperhatikan. Jika Anda memutuskan untuk menempatkan di luar rumah. Pastikan temperatur suhu di sekitar Anda tidak terlalu kurang dan terlalu melebihi 10-23 derajat. Celsius Jika suhu di sekitar rumah Anda bisa melebihi atau bahkan kurang dari suhu tersebut. Sebaiknya Anda menggunakan pot dalam menanamnya. Serta meletakkannya di dalam rumah. Agar bunga Bird of Paradise bisa tetap bertahan hidup. Bunga Bird of Paradise akan tumbuh dengan subur jika diletakkan di tanah yang lembab dan subur. Hal ini juga sama dengan cara tanaman lain ditanam. Misal cara menanam cabai merah di tanah gambut. Yang hal ini menandakan bahwa tanah yang subur mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Serta jangan lupa untuk menambahkan pupuk kompos sebagai campuran tanah. Tanah yang telah ditentukan untuk lokasi penanaman digali dengan kedalaman kurang lebih 35 cm. Karena bunga ini akan tumbuh lebih besar jika ditempatkan di tanah. Pertumbuhannya bisa mencapai lebar kurang lebih 4,5 meter dengan ketinggian kurang lebih 6 meter. Jika Anda menggunakan pot sebagai media tanam, sebaiknya menggunakan pot tanah liat. Yang kemudian diisi dengan tanah lempung yang memiliki kandungan nutrisi yang bagus. Sehingga meski tanah berlempung masih memiliki kesuburan untuk dijadikan sebagai media tanam. Dan tanaman tidak akan tumbuh membesar seperti jika ditanam di tanah langsung. 3. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Seperti telah disinggung pada poin sebelumnya. Cara menanam bunga birth of paradise memerlukan cahaya matahari dan tempat yang hangat untuk bisa bertahan hidup. Bunga yang ditanam di luar ruangan sudah pasti akan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Sesuai dengan yang diperlukan bunga tersebut untuk tumbuh. Akan tetapi berbeda halnya jika bunga ini ditanam di pot. Anda harus menempatkan pot di dekat bagian rumah yang mendapatkan banyak sinar matahari. Jika memungkinkan, Anda dapat mengeluarkan pot dari dalam rumah agar tanaman bisa mendapatkan cahaya matahari lebih banyak. Dan memasukkan kembali ke dalam rumah jika cuaca dingin mulai kembali. 4. Lakukan perawatan secara rutin. Cara merawat tanaman hias yang satu ini tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga. Dalam melakukan perawatan sebagai salah satu cara menanam bunga birth of paradise ini, Anda harus memperhatikan beberapa hal berikut. Lakukan penyiraman 2 minggu sekali. Jika pada musim dingin, Anda bisa mengurangi intensitas penyiraman. Jika tanaman berada di dalam pot, pastikan Anda rutin membuang air yang menggendang di bagian bawah pot. Berikan pupuk pada dasar tanaman dengan intensitas 2 kali dalam seminggu. Cara mengatasi hama uret pada tanaman dapat dilakukan dengan cara mengambil dan memusnahkannya. Karena penggunaan pesticida dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Cara mengatasi hama tanaman dengan pesticida alami juga disarankan untuk tidak dilakukan. Dapat membagi menjadi beberapa terhadap bunga birth of paradise yang sudah tumbuh besar. Selain untuk membuatnya lebih indah, agar pot yang digunakan bisa sesuai dengan besar tanaman. Pada saat melakukan pembagian pada tanaman, harus sangat berhati-hati agar tidak merusak struktur akarnya. Kiranya sudah cukup mengenai beberapa cara menanam bunga birth of paradise ini. Semoga bisa membantu dan memberikan motivasi bagi Anda yang ingin mencoba memiliki serta merawat bunga jenis ini. Inilah 4 cara menanam bunga birth of paradise yang mudah dan sederhana. Subscribe di Cipta Alami.